A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Minyak wangi yang kita harus pakai seperti apa? Karena minyak wangi yang ada di sekitar kita, minyak wanginya pakai alkohol Setiap kita harus gimana? Atau minyak wangi seperti apa yang harus dipakai? Boleh saja, walaupun minyak wangi beralkohol Karena alkohol sudah pernah saya jelaskan, najisnya secara makna Dia najis jizatnya tidak menajiskan Diambil daripada riwayat suhih menjelaskan tentang pengharaman khamar Al-Ma'id ya kunasya lah ayat 90 menjelaskan masalah itu Yang jelas Allah SWT pada saat menurunkan pengharaman khamar Para sahabat memecahkan kendikin di khamar mereka dan membasahi tubuh-tubuh mereka Baju-baju mereka dan seluruh jalan Madinah penuh dengan khamar Karena pengharaman turun dan mereka saling mengingatkan Allah telah mengharamkan khamar Kemudian azan, sholat, lalu kemudian mereka sholat tanpa membersihkan baju mereka Maka ulama mengambil mengatakan kalau penggunaan alkohol sifatnya eksternal tubuh Misal untuk membersihkan luka, pakai semprotan minyak wangi, segala itu tidak ada masalah Apalagi dia begitu kena udara, dia muap sendiri kan Maka itu tidak ada masalah Tapi kalau yang masalah kalau diminum, karena dia memabukkan Nah itu berbeda hukumnya Kalau misalnya antum juga masih ragu dan mau pakai minyak wangi yang tanpa alkohol Masalah banyak dijual kok tanpa alkohol Yang penting jangan tinggalkan minyak wangi Dan kata Nabi SAW sebaik-baik minyak wangi laki-laki Yang lembut warnanya, keras baunya Memang nyengat laki-laki itu dianjurkan Kita tahu di hari Jumat kita dianjurkan pakai Nabi SAW sering pakai setiap hari korban Masalah dicabut, dipasang gigi palsu Hanya karena gigi palsunya emas misalnya Ada orang begitu kan ya Giginya mah apa-apa masalah Tapi mau ditunjukkan kekayaannya Supaya kalau senyum emas semua Ini kekurangan tempat penyimpanan emas Entah kenapa dipakai Tapi ini contoh Kalau memang dia dalam arti kata mempercantik disini Memang pompong, memang rusak Harus dicabut, diganti, gak ada masalah Setahu saya gak ada masalah Wanita boleh menindih telinganya dengan anting Apakah boleh menindih bagian tubuh lainnya Selain telinga dengan tujuan untuk mempercantik diri Tentu saja kalau itu adalah tempat yang layak Untuk ditindih dan memang tidak ada Menyukur gak ada masalah Sebagian ulama mengatakan Minus matanya Kalau untuk Kalau untuk suami boleh Untuk suami gak ada masalah Karena memperindah saja Dia bukan mencabut matanya Karena ada ulama mengatakan begini Waktu membahas masalah Sofren Kalau Sofren yang dipakai sifatnya dipakai saja Dia dibuka setiap saat Dan mata alaminya tidak terganggu itu biasa Gak ada masalah Kan ada orang yang senyaja operasi mata mengubah warna Yang abadi Ini yang dibahas Ini mengubah ciptaan Allah Allah sudah kasih mata coklat Ya sudah coklat Hitam ya hitam gak usah diubah Tapi Sofren hanya sekitar mempercantik saja Dalam arti kata dia memperlihatkan Itu pun hanya sama suaminya Ini baru dibolehkan Kalau yang lain tidak boleh Kalau dia maksudkan adalah Dia pakai jalan Tamer sama orang Ini gak boleh Malah menjadi fitnah yang besar Apakah pacar Cina termasuk Tato Doakan saya segera menikah tahun ini Atau tahun depan Ini akhwat yang nanya Sudah mulai lintas alam ini ceritanya Tadinya ikhwas saja minta nikah Sekarang akhwat juga rupanya Saya tidak tahu Bicara Cina ini Yang saya tahu ada pacar yang dijual-jual Di timur tengah ada Karena itu dari India Dari timur tengah ada Ini semua Allahualam yang saya tahu Tidak ada masalah Apa hukumnya nindi Dan masuk ke dalam kategori apa Dan apakah tawabat saya diampuni Apabila telah meninggalkannya Yang saya tahu Kalau memang dia perempuan Tadi kita sudah jelaskan ya Kalau sifatnya memang Di telinga normal saja Di tempat-tempat yang dibolehkan Dan termasuk para sahabat Dalam memperindah diri mereka Kau wanita mereka meletakkan Perhiasan di kaki Jadi meletakkan gelang Selain di tangan, di kaki Kalau laki-laki tentu ini Dosa, tidak boleh Menyerupai wanita Tidak perlu rusak Laki-laki tidak usah merusak Allah sudah kasih antum jenggol Antum dikasih kumis Rambut sudah cukup Itu sudah gagal Masya Allah Tidak usah pakai anting-anting aneh Bagaimana dengan wanita yang pakai Sepatu hak tinggi Termasuk dosa besar juga Yang kayak demikian Dan bagaimana jika hukumnya Saya menjual sepatu yang haknya tinggi Tentu saja ini dilihat keadaannya Kalau sepatu itu normal saja Dalam arti kata memang Sepatu itu memang sudah umum Orang pakai begitu Dan dia terbiasa pakai Dan masih normal Dalam arti kata tingginya itu adalah tinggi-tinggi normal Maka itu tidak ada masalah Tapi kalau masuk dalam hal Yang tinggi sekali Sehingga terjadi manipulasi Seakan-akan dia orang tinggi Padahal dia pendek Ini tidak boleh Menipu ini Tidak boleh menipu disini Apalagi pada saat mau dilamar Sebenarnya pakai sepatu tinggi Begitu setelah akat nikah Ternyata pendek Ternyata pendek